Halo, happy morning pemirsa, salam sehat dan juga salam semangat pagi. Kembali lagi saya Ovidian menemani Anda semua, tentunya bersama obsesi obrolan seputar selebriti. Wah, ini luar biasa banget ya pemirsa ya, di akikahnya baby Amina nanti ini papata bakal membagikan kambing, tadi sudah bilang sebanyak 222 kilogram ya, sesuai dengan baby Amina, yang lahirnya tanggal 22, bulan 2 tahun 2022. Ini bukan tanggalnya aja yang cantik ya, namun peruntungannya dan juga keberkahannya juga terlihat luar biasa pemirsa. Dari sebelum lahir loh ya, baby Amina ini udah banjir hadiah mewah, pas udah lahir wah baby Amina ini banyak temennya ya. Semoga kebahagiaan ini terus menyelimuti baby Amina pemirsa, sebahagia mama Nur tadi ya, udah dikasih hadiah super spesial dari papata, gak main-main ya harga tasnya, jadi gemes loh liatnya. Dan pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya, ada peristiwa yang benar-benar lagi bikin heboh netizen nih, tapi yang bikin heboh bukan banjir hujatan ya, melainkan banjir dukungan. Ada Rizky Nazar yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah setelah 2 bulan menjalani rehabilitasi narkoba, dan Mbak Angelina Sondak yang akhirnya bebas dari penjara setelah menjalani hukuman selama 10 tahun penjara. Ini luar biasa banget pemirsa ya, kan setelah berpisahnya lama banget dari kerabat, dari keluarga juga, katanya sih mereka langsung kangen-kangenan pemirsa. Seperti apa? Langsung aja yuk kita lihat. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin berhambus ya pemirsa. Pemata ini kayaknya lagi cocok banget, disematkan untuk Atta dan juga Anya Geraldine. Niat hati mau berkarya, niat hati mau fokus sama kerjaannya, tapi ada aja yang nyentil-nyentil. Ya semoga sentilan-sentilan pedas yang diterima ini gak ngebuat mereka jadi down, mereka jadi patah semangat pemirsa. Semoga mereka berdua justru jadi semakin semangat, dan juga mematahkan perkataan-perkataan yang menghujat ya pemirsa. Gak usah banyak berkata, biar karya yang berbicara. Seperti Bu Ayu Tingting. Aduh Bu Ayu ini kan juga sempat banyak haters ya, tapi sekarang begitu disayang. Begitu banyak yang men-support, apalagi tingkahnya Bu Ayu kan kita tahu lucu banget ya pemirsa. Menghibur banget, apalagi ekspresinya pas lagi makan jengkol. Bahkan katanya jengkol ini padahal makanan yang dia gak suka. Dengan pemirsa, kompetisi Esports Star Indonesia Season 3 ini sudah dimulai. Persaingan para peserta pun langsung terasa. Selain berlatih dan juga mempersiapkan berbagai trik, ternyata para peserta ini juga berusaha untuk membangun kemistri. Agar bisa kompak di pertandingan nanti. Nah, bagaimana ya cara mereka untuk membangun kemistrinya? Langsung aja yuk, kita lihat. Pemirsa gak terasa ya? Sudah setengah jam, saya Ovidian menemani Anda semua. Kasus pandemi di Indonesia sedang meningkat. Protokol kesehatan harus kita jalankan dengan ketat ya. Wajib 5M, disiplin memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Dan pemirsa saksikan beragam strategi dan gameplay style yang seru dari para survivors, manajer, dan coach di Esports Star Indonesia Season 3. Nanti malam, pukul 19 waktu Indonesia Barat, pastinya di GTV. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan obsesi obrolan seputar selebriti yang tayang setiap Senin sampai Jumat, pukul 19.15 sampai 9.45 pagi. Pastinya di GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia. Akhir kata, saya Ovidian pamit terhadap diri. Have a great day! Salam Obsesi! Bye-bye!